oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel esan petani muda teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini diberi kesehatan ya dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah mudahan diberi rezeki yang banyak dan yang pasti mudah mudahan berkah teman teman ya amin disini Baizan sedang berada di lahan tanaman melon alina F1 Baizan tepatnya sekarang berusia 35 HST untuk kondisinya saat ini teman teman seperti ini alhamdulillah ya tanamannya tumbuh subur ini sudah sepertinya sudah sampai ajri yang paling atas ini teman teman dan dia sudah mulai bakal buahnya ya bakal buahnya masuk Baizan nah ini sudah mulai sedikit agak besar teman teman seperti ini nah seperti ini sebentar nah seperti ini ya ini sudah mulai besar seperti ini teman teman oke ya jadi untuk di fase generatif ini teman teman dan di kesempatan video kali ini juga Baizan akan melakukan penyemprotan untuk mengatasi amal alat buah karena memang bakal buahnya sudah agak besar tadi seperti itu ya dan juga ada yang sudah besar seperti itu teman teman oke itu ya itu sudah lebih besar jadi antisipasi lalat buah sejak dini itu lebih bagus ya kita mulai dari bakal buah kira-kira segini lah yang tadi Baizan kasih tau itu itu lebih bagus teman teman jadi antisipasi penyemprotan mengatasi hamat lalat buah oke jadi apa saja selain sakit sidangnya teman teman di penyemprotan kali ini dan fungsi sidangnya jadi ikuti terus jangan di segi biar tidak gagal paham dan bagi teman teman channel petani muda yang baru hadir ya jangan lupa tekan tombol like nya akan nanti Baizan lebih semat memimpin videonya dan juga tombol subscribe nya agar nanti channel petani muda semakin berkembang teman teman dan bagi yang sudah subscribe Baizan doakan mudah-mudahan diberi risiko yang menyedang berkah amin oke ikuti terus teman teman oke langsung saja teman teman ya untuk di penyemprotan kali ini untuk mengatasi hamat lalat buah teman teman yang pertama disini Baizan menggunakan ini teman teman ini dia ini adalah merek dagang logamat logamat ini teman teman dia yang berbahan aktif dimetowat nah ini ya bahan aktif dimetowat 440 gram per liter ini dia adalah racun kontak dan lambung ya dan disini dia juga untuk bahan aktif dimetowat teman teman yang pertama ini banyak sekali untuk hamat sasaranya ya yang pertama disini bisa untuk hamat trips kutu kebul dan juga lalat buah pastinya karena disini untuk yang berbahan aktif dimetowat teman teman itu memang sangat baunya ya sangat sangat menyangat jadi untuk lalat buah tidak menyukainya jadi saran Baizan jika tanaman melonnya sudah berbuah kira kira seginilah tadi Baizan yang kasih tau itu ya itu lebih baik antisipasi penggunaan dari awal rutin ya sekitar 4 hari sekali 4 sampai 5 hari sekali lihat dari kondisi serangan hamanya teman teman kalau memang terdeteksi ada hamat lalat buah ya kita ajukan 3 hari sekali untuk penyemprotan yang berbahan aktif dimetowat dan disini ya memang untuk bahan aktif dimetowat ini memang tertera disini memang untuk hamat capai itu hamat trips dan kutu daun ini juga bisa teman teman memang ini sasarannya memang spekturnya sangat luas teman teman bisa lalat buah kutu kebul dan juga hamat trips dan juga untuk tunga sebetulnya bisa cuma kurang kurang bagus bisa cuma kurang bagus teman teman dan ini ya untuk mengatasi mengantisipasi serangan hamat lalat buah bahan menggunakan logamat untuk meredakan teman teman bebas menggunakan apa yang berbahan aktif dimetowat dan untuk dimetowat ini bahan untuk menyemprot tanaman melun ini ya bahan menggunakan 2 mili per liter jika teman teman menggunakan tangki 16 liter berat sekitar 32 mili per tangki oke langsung saja teman teman untuk dimetowatnya gunakan 34 32 sampai 34 teman teman oke seperti ini ini untuk mengantisipasi hamat lalat buahnya dan juga untuk fungisidanya disini bayisan menggunakan ini menggunakan fungisidanya antrakol teman teman bayisan rolling 3 hari atau 4 hari 3 hari yang lalu bayisan menggunakan fungisida iosep yang berbahan aktif mankosip teman teman dan di video kali ini untuk penyemprotan kali ini bayisan rolling menggunakan yang berbahan aktif propinip propinip 70% karena disini bayisan rolling dan juga kebetulan ini masih ada sisa mungkin ini untuk 1 kali penyemprotan lagi teman teman bayisan akan habiskan untuk di penyemprotan kali ini jika fungisidanya kemarin bayisan menggunakan fungisida sistemik itu ya menggunakan bahan aktif asam fosfit dan juga iosep dan disini bayisan hanya menggunakan fungisida yang kontak saja teman teman ini antrakol yang berbahan aktif propinip teman teman disini untuk propinipnya seperti biasa untuk perawatan gunakan 2 sendok per tanky 16 liter seperti ini 2 sendok teman teman oke seperti ini dan wajib digunakan teman teman untuk di musim berhujan saat ini tentunya ya gunakan perkat nah kebetulan disini perkat bayisan kemarin habis untuk stickball disini bayisan berganti dengan menggunakan perkatnya merek dagang sunfit sunfit 120 sl oke ya ini untuk perkat perata dan juga pembasah ini wajib teman teman karena memang kalau di musim hujan itu wajib kita aplikasikan perkat untuk memperkerat pesticidanya karena jika terkena hujan tidak menggunakan perkat pasti akan cepat hilang teman teman pesticidanya oke untuk perkatnya disini bayisan gunakan 2 tutup per tanky 16 liter oke seperti ini tutup ya oke sekali lagi untuk penyempatan kali ini bayisan ulangi untuk mengantisipasi hamalat buahnya disini bayisan menggunakan merek dagang lagamat logamat yang bermana aktif dimetowat dan fungisidanya disini bayisan menggunakan antrakol bayisan rolling kemarin menggunakan fungisida yosep yang bermana teman kosep teman teman ini penyempatan kali ini dan ini untuk perkatnya bayisan gati menggunakan sunfit karena stikponnya kemarin habis teman teman jadi cukup sekian teman teman dari bayisan dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang teman teman oke jadi cukup sekian dari bayisan salam petani video Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati